selamat menikmati sirvi mau sapa teman-teman dulu mungkin persita fans halo persita fans mohon maaf lari dan batin minilai dinolpoy din sama-sama masih suasana lebaran bener gimana kemarin lebarannya di serang ya sama seperti disini sama seperti tahun-tahun sebelumnya masih ada beda dong kan ini kan lagi-lagi pandemi soalnya malah tambah rame masa sih kan banyak yang pada mudik oh gitu saya jangan lupa jaga jarak ya vi ya pasti itu tapi selama ramadhan dan lebaran ini banyak hikmahnya juga karena banyak waktu sama keluarga ya vi gimana rasanya apalagi baru ada anak kedua nih sirvi iya ya bersyukur juga sih intinya bersyukur juga bisa lebih deket sama keluarga bisa main sama anak sih oke apa kabar anak si bung su siapa sih namanya aku belum kenalan haidar haidar asik mantap calon striker juga kayaknya ada doa usus gak vi kemarin waktu lebaran maksudnya ada harapan usus di lebaran tahun ini ya doain sih ya mudah-mudahan ya apa wabah ini cepat cepat apa cepat dihilangin lah gitu sama amin biar semuanya bisa normal seperti ya ya intinya tetap biar cepat normal aja gitu bener supaya kita iya bener supaya kita ketemu lagi ya di lapangan dalam waktu secepatnya oke kita ngobrol sedikit nih vi di rumah ngomong-ngomong selama break ini ngapain aja nih vi banyak waktu kan masih latihan dong pasti latihan mbak latihan lah latihan pastinya mau jaga kondisi kan intinya ada bedanya gak latihan kemarin mungkin waktu bulan ramadhan karena pas sambil puasa sama latihan di hari biasa gitu pas ya ramadhan sih paling intensitasnya dikurangin lah gitu mbak gak gak terlalu tinggi medium aja tapi tiap hari tetap ya iya tiap hari paling minggu aja lah libur 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 oke oke cuma aku nanya dulu awalnya dulu awalnya jadi sepak bola itu umur berapa sih vi terus kenapa milihnya sepak bola ya dari kecil sih sukai sih mbak dari kecil main bola di sawah di di apa di kebon gitu mbak mungkin ada terbelakang keluarga mungkin dari sepak bola keluarga juga banyak sih saudara-saudara yang dulunya disini di perserang kayak gitu mbak oke jadi mungkin termotivasi makanya mau jadi main sepak bola itu umur berapa sih pertama kali akhirnya mau serius di sepak bola itu usia 15 usia berapa usia sebelum usia di bawah 15 mbak main piala apa sih dulu piala usia 15 di bawah 15 tahun di perserang oke fi kita mau cerita soal waktu ini sirvi kan salah satu pemain binaan perserita dari muda dari U15 kan waktu itu ya kalau gak salah tahun 2000 2000 berapa tuh fi U15 2007 waktu itu kalau gak salah piala metko ya iya metko dari situ gimana sih empat besar gimana ceritanya bisa sampai akhirnya dari serang sirvi akhirnya ke persita waktu itu waktu usia under 15 itu saya ikut perserang terus wilayah Banten pas wilayah Banten itu diambil satu ya persita itu jadi persita wakilin Banten pas itu mungkin persita ini pemain baru gitu jadi ngambil sirvi dan ada teman-teman sirvi tiga orang juga oke setelah dari U15 kan sirvi langsung sampai ke U21 juga waktu itu sempat masih dipersita juga dari U21 kemudian masuk ke tim senior akhirnya 2013 ya kalau gak salah saya sebenarnya masuk ke senior dulu mbak oke ada seleksi 2011 kompetisi 2012 2013 terus apa divisi utama dulu 2000 pas apa pas mungkin sirvi kurang jam bermain jadi dipindah ke U21 gitu oke jadi justru senior dulu baru ke U21 ya tapi kan setelah itu sirvi akhirnya memutuskan untuk pindah dari persita sempat ke persepam ya kalau gak salah waktu itu keputusannya kenapa VIR-nya memutuskan pindah dari persita ya banyak apa ya banyak pemain yang pindah juga mbak terus sirvi cari pengalaman baru juga ya tapi apa izin dulu sih sama baik-baik lah baik-baik sama pengurus persita izin gitu waktu itu juga sama coach video ya disana kalau gak salah iya sama Pak Mokhtar juga sama Pak Mokhtar juga justru waktu di persepam juga waktu kompetisi kalau gak salah PSSI kan di band itu ya 2015 tapi ada turnamen piala kemerdekaan nah disitu sirvi jadi top scorer gimana ceritanya tuh VIR-nya ya pas piala kemerdekaan jadi top scorer juga alhamdulillah itu turnamen cuma sebentar doang sih turnamen paling sebulan ya alhamdulillah sih Pak dapet top scorer berapa gol dulu VIR? 8 gol doang sih Pak 8 gol mungkin karena turnamennya singkat ya singkat wah dari situ aja singkat aja udah bisa jadi top scorer jadi tuh mungkin udah bibit-bibitnya top scorer udah keliatan dari 2015 terus balik lagi ke Tangerang dari Persepam 2016 2016 kenapa lagi akhirnya mutusin balik ke Tangerang ya salah satunya sih ya dipersitakan kekeluarganya emang sangat kental ya Pak salah satunya itu terus istri juga lagi hamil hamil pertama jadi ya mutusin ya yang deket aja lah balik biar deket ke rumah ya iya bener-bener bener-bener nah 2016 sampai balik lagi ke Persita sampai sekarang cuma kan dulu sempat ada ini nih V ini harus kita jelasin juga mungkin karena waktu awal akhir 2018 awal 2019 sirvi sempat mutusin sempat keluar dulu dari Persita tapi kemudian join lagi akhirnya sebelum kompetisi mulai nah itu banyak yang nanya apa sih banyak yang nanya sih sampai sekarang menit-menit terakhir kita udah dada-dadaan terus selamat datang lagi jadi mungkin bisa diklarifikasi disini kenapa akhirnya waktu itu sirvi memutuskan untuk pergi dulu tapi kembali lagi sebelumnya sih pihak klub perserang ya nawarin kerjaan lagi tapi ya apa sirvi juga masih bingung mau apa masih galau masih galau masih galau mau apa kerja sambil main bola apa fokus ke bola aja gitu tapi ya terus kan ya akhirnya lah mungkin mungkin gak berjodoh juga diperserang jadi apa terus pihak persitanya juga ngebutuin sirvi kan pengurus nelfon pengurus ya telfon terus suruh balik lagi ya akhirnya sirvi balik lagi ya karena itulah persita mungkin udah ini ya mbak dari kecil juga kan sirvi dari situ udah kenal ya keluarganya kental benar sama pemain-pemainnya udah udah kenal semua juga kan waktu itu udah padu juga ya 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 memang udah jalannya juga ya udah jalannya juga rezekinya juga dipersita kayaknya sirvi nah tadi ada beberapa yang nanya juga jangan-jangan sirvi ada rencana pensiun dipersita gak ya pastinya simba apalagi kan udah dari kecil lah dari dari usia 15 dari 2011 juga udah lama dipersita jadi ya ya mudah-mudahan persita selalu apa membutuhkan tenaga sirvi insyaallah sirvi kasih terbaik di persita amin kalau memang jalan dan rejucinya ya kenapa enggak ya itu benar nah sekarang aku sedikit flashback lagi nih setelah sirvi dulu gabung 2016 lagi dengan persita kan kalau gak salah 2017 itu sempat cedera panjang iya kan panjang juga baru join lagi putaran ke-2 2018 ya kalau gak salah ya dan gak banyak pemain kan sebenarnya bisa bangkit dan punya semangat untuk recover dan main lagi gitu seperti sirvi kuncinya apa sih vi dulu motivasi terbesarnya untuk akhirnya biar pulih cepat gitu ya kuncinya sih ya yakin aja mbak Allah kasih jalan terbaik buat sirvi yakin bahwa ya musibah ini ya apa ya gak harus ada hikmahnya pasti ada hikmahnya gitu tapi dulu berapa cukup lama soalnya kan vi oh iya anak benar motivasinya keluarga pasti nah hampir ya hampir 8 bulan lah 8 bulan ACL ya kalau gak salah ya PCL pak oke bener sama dua orang tua tuh ada yang bilang dua orang tua pasti ya pasti yang terutama kuncinya itu terutama bener doa dan orang tua setuju nah ini kembali ke masa kemarin musim lalu di 2019 sirvi ini kalau gak salah itu dia pencetak hat-trick pertama dulu di liga 2 2019 kalau gak salah waktu lawan batang kita menang di Tangerang nah 4-0 bener sirvi hat-trick 3 nah sebenernya apa sih sampai akhirnya jadi top scorer kan jadi maksudnya apa sih kunci produktivitas sirvi musim lalu itu bisa sampai jadi top scorer ya apa pertama sih mungkin pelatih juga kasih percayaan sirvi jadi starter teruskan ya insyaallah sirvi selalu kasih yang terbaik pas pertandingan gitu mbak ya terus fokus ke pertandingan aja ya maksimalin peluang aja sih mbak gitu jadi gak ada resep-resep khusus jampi-jampi khusus gak ada ya gak ada mbak yang penting mbak ya pastinya yang penting doa dulu lah mbak Allah subhanahu wa ta'ala gitu mbak bener intinya kasih sirvi pas main ya intinya kasih selamat aja dulu mbak gitu bener-bener nah ini sekarang kan kita sekarang udah di Liga 1 nih meskipun baru 3 pertandingan kemarin udah keburu ada pandemi ini tapi sirvi kan sempat main di 2 match kalau gak salah ya walaupun bedanya apa VR-nya bisa main di Liga 1 musim ini sama musim lalu mungkin ya bedanya apa ya ya kita juga kan udah lama di Liga 2 mbak apa asmosirnya beda banget lah pas mbak sama Liga 1 terus pemain-pemainnya juga pengalaman Liga 1-nya lebih apa lebih banyak lebih pengalaman lama di Liga 1 ya apa ya ini aja sih mbak apa apa sih ngembalikan ke ini aja atmosfer dari Liga 2 Liga 1-nya bedanya itu adaptasi ya masih butuh adaptasi walaupun pernah rasain ISL juga kan walaupun pernah tapi udah lama di Liga 2 gitu takut lupa rasanya tapi ya keburu berhenti kita baru 3 pertandingan jadi mungkin belum belum terlalu dapet chemistry tapi mudah-mudahan nanti kalau memang udah lanjut lagi kita bisa coba lagi gitu nah sepak bola ini kan udah memberikan banyak hal nih buat sirvi buat keluarga terutama tapi misalnya kalau kita berandai-andai kalau kira-kira sirvi nggak jadi pemain bola sekarang jadi apa sih kira-kira nih intinya masih jadi orang ya orang tapi maksudnya mungkin jadi pengusaha atau mungkin jadi pembalap kira-kira kebayannya jadi apa kalau nggak jadi sepak bola jadi pegawai aja gitu jadi pegawai kayaknya lebih cocok ya emang siapa jadi orang kantoran tenang gitu seorang nggak gerasa gurus tetap sih tetap di bola gitu tapi maunya ada kayak karyawan gitu ya sambil bola juga oke sebenarnya sirvi ini hobinya di luar di luar sepak bola apa sih apa sih nggak ada hobi utuh sih mbak apa aja yang kira-kira yang sering dilakuin kalau lagi nggak main bola apa ya nggak ada sih paling main sama anak aja mbak kalau nggak main bola iya nih sirvi lengket banget sama anaknya soalnya apalagi yang gede jadi semakin banyak waktu sama anak sekarang alhamdulillah juga ya vi alhamdulillah mbak nah mungkin ditanya sedikit target pribadi untuk sirvi di musim ini seperti apa walaupun memang kompetisi lagi break kayak gini targetnya ya target pribadi sih nggak ada yang penting kasih yang terbaik aja sih di setiap pertandingan buat persita gitu tapi kalau misalnya ada kayak cita-cita terbesar untuk sepak bola dari sirvi sendiri apa yang yang dicapai mungkin di masa depan nanti ya pastinya sih pengen sih masuk-masuk masuk timnas gitu mbak ya mudah-mudahan kalau ada rencetnya ada jalan amin 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 semoga didengar doanya mungkin ada sedikit pesan mungkin untuk supporter persita ya untuk supporter persita tetap di rumah tetap jaga diri masing-masing ya intinya patuhi peraturan pemerintah aja dulu oke ini tadi kita jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman persita fans tadi dari Aiman mungkin dia nanya striker idola sirvi yang Eropa itu siapa Suarez mbak Suarez tantesan mirip-mirip cara mainnya nah tuh udah dijawab ya Luis Suarez dia demennya nah sekarang dari igus zamro 17 jelasin dong kak sirvi kenapa setiap cetak gol selalu selebrasi tangan menuju ke atas langit tuh ala-ala mesi padahal idolanya Suarez loh tapi selebrasinya mesi ya udah dari dulu juga sih mbak ya apa ya intinya tuh Allah kasih kemudahan buat saya cetak gol berarti untuk yang di atas golnya gitu kalau gak jadi pemain bola mau jadi profesi apa mungkin pelatih ya tanya ya yang bilang tadi ya gak jauh-jauh dari sepak bola sih insya Allah jadi pelatih ya insya Allah ada rencana ada rencana ke situ maksudnya untuk ngambil kepelatihan mungkin atau udah planning buat ada jalan menuju perati gitu ya sekarang mungkin lagi fokus masih fokus ini mbak ya mungkin ya entah ya beberapa tahun lagi lah gitu pak tapi planning itu ada ya ada yang penting disusun dulu nanti kalau ada waktunya yang pas dijalanin gitu nah tadi ada yang nanya juga kenapa Bang Sirfi pilih posisi sebagai striker apa emang dari awal jadi striker ya dari usia ini sih dari usia 15 dari kecil suka apa ngegolein jadi ya pantesan jadi top scorer ternyata hobinya juga ngegolein dari awal makanya langsung jadi striker ya iya nah itu dia jawabannya nah yang selanjutnya erosika underscore 27 Bang Sirfi gimana caranya rasanya cetak gol ke gawang perserang tanpa selebrasi terus gimana rasanya kalau misalnya cetak gol dianulir pas ngegolein dan perserang ya gimana sih wajar ya namanya profesional lah profesional bener tapi tetap menghormati bener-bener supaya gak selebrasi berlebihan jadi ada tanya juga gimana rasanya kalau mencetak gol tapi dianulir ya aduh apa ya gak enak banget lah udah seneng-seneng gitu tau-taunya di php-in ya namanya juga permainan kalau memang sah dan di andulir ya bener-bener gak akan kemana oke ini nextnya ada lagi nih at r e z ptn15 apa alasan sirvi ganti nomor punggung dari 9 ke 29 ya pas apa pas sirvi cedera apa cedera kan apa sebelum gabung tim nomor 9 udah dipake jadi ya jadi ya apa jadi cari nomor lain aja gitu tapi harus ada 9 ya memang vi enggak sih apa pertama itu pas pertama 23 itu yang baru 2018 itu pertama terus terus pas 2019 kemarin kan 23 udah dipake lagi jadi ya pindah ke 29 29 tapi kan waktu kita musib ini juga sebenernya karena Diego waktu itu keluar dari kita kan nomor 9 free itu kalau enggak salah kita sempat nawarin nih kalau enggak salah kenapa enggak balik lagi ke 9 tetap stick di 29 vi ya apa ya mungkin lah udah apa sih rejek ini rejek nomor 29 soalnya 29 juga yang bawa kita ke liga 1 ya jadi top scorer jadi mungkin akhirnya sirvi mutusin untuk tetap pake 29 pas banget karena sekarang bang mas samsul dateng dia pake nomor 9 free nomor 9 nah ini tadi ada pertanyaan dari sini juga vi selama di liga 2 kemarin siapa back yang paling susah dilewati back yang susah dilewatin sih sebenernya back-back pengalaman kayak seperti bang Bobby Satria dari Surijaya itu memang memang pengalaman gak bohong lah ya kita sekarang punya back pengalaman juga itu lebih sulit tua dan pengalaman pengalaman udah udah melanglang buana iya semoga jadi andalan kita nanti nah dari Harry Novita tadi udah dijawab juga nih rencana pensiun di Persita kalau rejeki katanya Sirvi mah masih mau siapa keeper yang paling susah dibobol tuh keeper mah susah dibobol ya kalau rejekinya ngegolin sih ngegolin ya pasti gampang ini mah jawaban Sirvi semua kalau rejeki kalau emang udah jalannya emang udah pasrahnya kayak gitu bener-bener bener-bener ya bener-bener nah ini ada tadi titipan pertanyaan sih bagaimana Sirvi motivasinya untuk bersaing dengan penyerang lain di musim ini kan kita punya beberapa penyerang juga nah apalagi Sirvi kan jadi andalan sejak musim Liga Liga 2 musim lalu itu gimana caranya untuk mungkin bukan bersaing kali ya jadi kayak untuk apa mencari posisi lah gitu motivasinya ya motivasinya sih ya apa sih intinya pengen naikin nama Sirvi lagi sih mbak jadi ya kalau pelatih kasih kesempatan si Pemain ya insya Allah selalu ditunjukin yang terbaik tunjukin yang terbaik jadi sebenarnya gak gak ada persaingan gimana-gimana kalau memang ini kan kelihatan langsung kan itu yang belum lihat bener yang belum lihat sepatu emasnya Sirvi itu ada di atas top scorer 2019 nah ada pertanyaan mungkin ada gak keinginan Sirvi untuk main di luar negeri wede waduh ya semua pemain pasti sih ada tapi ya apa apa kalau sekarang Sirvi mungkin apa fokus ke keluarga jadi ya di Indonesia aja lah ya di Indonesia dulu aja ya nanti kalau ada balik lagi kalau ada rezekinya kalau ada rezekinya insyaallah juga insyaallah nah kita say hello dulu ini ada Vito Vito anaknya Pak Ruli presiden oh Vito ya persipta tuh Vito mah ngidolain sirvi banget ini si Vito salah buat Bapak ini ada pertanyaan paling deket sama siapa di tim di tim sebenarnya banyak sih Pak sama pemain sih semuanya deket ya keluarganya kan deket deket lah di Persita tapi ya kalau sering main sih sama Aldi sama Adit dulu ada Henry itu ya BP ya karena mungkin seangkatan dan seperjuangan dari dari jaman muda dulu dari jaman junior di Persita itu ceritanya bentar ini ada pertanyaan lagi enggak kita udah gak terasa udah setengah jaman nih apa harapan Bang Sirvi buat Persita dari Eh Jidat mudah-mudahan Persita tetap apa tetap jadi klub kebanggaan di Indonesia tetap apa mudah-mudahan bisa intinya bisa terus di Liga 1 lah amin 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 ada yang nanya Bang aslinya dari mana wah berarti kurang kurang google nih dari Serang Sirvi dari Serang ya Banten bentar ada pertanyaan lagi enggak ya coba kita cek dulu soalnya yang dari itu kalau ada tawaran tim lain mau pindah atau tetap di Persita ini Persita aja Persita Persita aja Persita oke oke kalau enggak ada pertanyaan teman-teman makasih Sirvi waktunya kita udah ngobrol setengah jaman semoga sehat salam buat keluarga buat Adam dan siapa tadi aduh gue lupa lagi Haidar belum pernah ketemu sama Haidar dan sama Isya sama Ibu juga sehat-sehat sampai ketemu salam juga sama yang di kantor iya nanti disampein kita masih belum ngantor masih PSBB belum nanti setelah PSBB selesai baru kita gabung lagi oke Vi makasih sehat-sehat ya selamat-selamat Assalamualaikum dadah makasih semuanya selamat menikmati